Apakah hari Jumat dia datang? Waktu ibadah. Apakah setiap hari Jumat dia datang? Yang datang. Apakah hari ini dia datang? So, tidak mungkin lagi. Jadi hanya waktu tertentu. Saya ada gambar, tapi sulit untuk kita mau kasih lihat, pasudara. Ada kepercayaan orang yang Yunani. Itu gambar. Mereka percaya dengan dewa-dewa, patung-patung. Tapi ada yang patung yang menyerupai seperti malaikat. Apakah wajahnya itu di depannya dari telinga ke samping juga telinga? Di sini rambutnya panjang. Panjang ke depan. Tapi dari sini sampai ke belakang, sama sekali tidak ada rambut. Licil sekali. Sama sekali tidak ada rambut. Ada sayapnya. Di tangan kanannya ada gambarnya, tapi tidak mungkin kita mau kasih lihat begini. Di tangan kanannya, dia pegang seperti ada ukuran waktu. Kepercayaan orang Yunani pada masa itu, bahkan sebelum Yesus ada pun. Mereka sebutkan ini apa? Ini patung ini mereka namakan patung kairos. Jadi patung ini kepercayaan mereka, Bahwa patung ini kalau dia datang lewat mimpi atau apapun, Kalau dia sedang menghadap kepada seseorang yang dia kunjungi, Cepat-cepat joh, tarik dia terambut atau pegang dia terambut. Maka engkau akan dapat yang namanya kesempatan atau kairos. Tetapi, itu waktunya tidak banyak di waktu dia balai belakang, Kemudian dia naik ke atas, maka tidak ada lagi kesempatan untuk engkau peroleh. Itu bagi orang Yunani kuno. Kita lain lagi, kita punya Tuhan yang punya masa depan. Segala sesuatu dia siapkan kepada setiap kita. Berkat selalu dia akan nyatakan. Saya selalu tekankan, jangan ingat berkat, jangan selalu lihat bonus yang datang daripada Tuhan. Selalu senangkan saja Tuhan. Buat Tuhan tertawa, buat Tuhan disukakan oleh pribadimu. Maka tanpa engkau minta pun, dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Amen. Nah, jadi disini Ephesus kembali-lihat. Ephesus 5 kembali-lihat 14. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau mau bicara pergunakan waktu yang ada, Pergunakanlah kairos, kesempatan yang ada. Sehingga ada pujian bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Baru apa? Untuk melayani Tuhan. Kalau mau lihat seluruh isi baik daripada pujian ini, ini luar biasa. Tuhan sebenarnya mau memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ada seorang anak kecil dikunjungi oleh Tuhan. Usia kecil, Tuhan soal datang ke anak kecil ini. Apakah lewat firman, hamba-hamba Tuhan bilang begini. Layanilah aku Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Kok apa yang anak bilang? Tuhan, kita masih kecil. Nanti jauh kita besar usia 17 tahun. Pas dia usia 17 tahun, datang lagi firman Tuhan ke dia. Layanilah aku dengan segenap hati. Dia bilang, Tuhan kita masih 17 tahun. Kita mau nanti selesai kita SMA. Datang lagi firman. Suara yang sama, layanilah ikutlah aku. Tetap dia bilang, nanti jauh Tuhan kita kuliah. Sama setelah dia kuliah. Dia bilang, nanti selesai kuliah. Selesai kuliah sama. Dia bilang, Tuhan nanti kalau kita sokawin. Dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan. Dia bilang, Tuhan tunggu dulu. Kita belum kahwin. Nanti jauh kita kahwin. Kita mau melayani Tuhan. Pas dia menikah. Dia diberkati di rumah gereja. Datang lagi firman Tuhan. Bahwa dia harus mengikuti Tuhan. Apalagi dia bilang, Tuhan tunggu. Kita baru kahwin. Baru apa? Baru kahwin. Belum ada anak. Nanti jauh ada anak. Setelah anaknya lahir. Dia lagi bilang, Tuhan tunggu kita sampai anak masih kecil. Nanti jauh sampai anak-anak besar. Setelah anak-anak besar, sama Tuhan datang. Ujung-ujungnya Tuhan datang. Kalau dia cuma bilang, Mbak ini nanti jauh Tuhan. Kalau kita sok pensiun. Dan ternyata kasih Tuhan datang juga tetap tidak berubah. Dia datang di masa dia sok pensiun. Kalau apa dia bilang, Tuhan. Apalagi yang kita mau kasih ke Tuhan. Kita sok pensiun. Kita sekurang pakai di pediki. Kadang-kadang sempurna kuat. Kurang di kursi roda. So, tidak mungkin lagi kita melayani. Sampai pada makinya dia tidak merespon panggilan Tuhan. Hidup cuma 80 tahun. Kalau terampai waktu banyak dengan Tuhan. Surga dan neraka. Seperti kemarin hari Minggu. Malam bagus ada dari peninggilan bicara tentang surga dan neraka. Aduh kasihan. Di surga itu sedangkan satu tetes saja air. Sulit sekali. Sampai ada orang kaya ini dengan Lazarus bilang. Orang kaya bilang, teteskanlah bang. Satu jari saja itu setitik. Setitik air untuk aku. Di mana? Di neraka. Bayangkan. Itu neraka bukan cuma dua hari di sana pun selesai. Selama-lamanya. Surga pun sama. Senang selama-lamanya. Jadi selagi itu orang masih ada di dunia ini. Mari, saudara. Lakukanlah hal yang benar. Banyak hambat Tuhan lewat firman ini. Atau bimbar ini, saudara. Menyampaikan hal-hal yang perkara-perkara rohani. Tinggal kita meresponi. Dan saya percaya. Anak-anak Tuhan. Amba-amba Tuhan. Kita semua jemaat solatide. Adalah orang-orang yang senantiasa. Pastinya akan memenuhi surga. Amin. Sadiki. Bahkan kalau boleh nyanda ada yang muta tinggal. Atau nyanda ada yang muta pigi di neraka. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk selalu melayani Tuhan. Mengapa kita harus menggunakan waktu sungguh-sungguh? Karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Maksud hari-hari ini adalah jahat. Karena Alkitab berkata. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Mengapa hari terakhir? Dari mana kita mengukur hari terakhir? Ada yang tahu? Hari terakhir itu di waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Dan sesudah nantinya dia akan datang dengan cara yang sama. Maka itulah dikatakan. Waktu antara dia naik. Waktu antara dia datang kembali. Itulah hari-hari terakhir. Yesus sudah naik ke surga. Tinggal dia akan turun. Datang kembali. Kita berada di hari-hari yang terakhir. Alkitab berkata bahwa. Tanda ciri-ciri hari terakhir itu apa? Dua Timotius berkata demikian. Dua Timotius. Pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang apa? Sulit dan suka. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang dan sebagainya. Tidak peduli agama. Membanggang kepada orang tua dan banyak hal. Dan saya percaya saudara. Kalau itu datang pada hari-hari terakhir. Keadaan-keadaan yang seperti dunia. Sedang alami di hari-hari ini. Saya percaya kita semua jemaah Tuhan. Saya yakin. Umat Tuhan di tempat ini. Kita tidak akan masuk dalam apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam dua Timotius. Bahwa menjadi pemberontak. Menjadi mencintai diri sendiri. Hamba uang. Menyombongkan diri. Menjadi pemfitnah. Pemberontak. Salafideh. Umat Tuhan adalah umat Tuhan yang dewasa. Berita-berita jahat luar biasa. Ada satu berita. Sudah saya dengar. Saya bahasa. Ini memang suja. Kalau masalah pemerkosaan. Masalah persinan. Percabulan itu banyak. Tapi kisah ini saudara. Mengerikan. Anak kandung. Perkosa ibu-ibu. Dia pecara. Dia kasih minum obat. Tidur kepada dia. Pek ibu. Kemudian dia perkosa. Dia. Pek ibu. Cuma binatang yang bisa melakukan ilmu. Hanya binatang. Kelakuan binatang yang bisa melakukan ilmu. Ini dunia belum. Kalau saya mencerita keadaan dunia yang. Sonia tidak masuk akal. Bagaimana kejahatan demi kejahatan. Tetapi mari saya percaya. Bahkan kehidupan kita yang benar. Kehidupan kita yang melekat kepada Tuhan. Saya percaya. Bahwa Tuhan akan senantiasa. Akan menjaga. Melindungi. Bahkan memberkati kita semua. Jadi saudara. Jadilah kita bijak. Jadilah kita orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat. Berhikmat kata ferman Tuhan. Dia akan mendirikan rumahnya. Seperti apa? Di atas batu. Amen. Orang yang berhikmat. Alkitab berkata. Matius. Pasal 7. Ayat 24. Sampai ayat. Yang ke 25. Orang yang bijaksana. Adalah orang yang mendengarkan ferman Tuhan. Bukan hanya mendengar. Tapi dia menjadi pelaku kebenaran ferman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.